Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya guys Untuk mendapat update video terbaru Eh Om Bima Aduh Om, Om Bima kebiasaan nih Ambil makanan tanpa si jin pemiliknya itu namanya pencurian Agak baik buat perut, nanti ada cacingnya Ah, kalau soal itu sih gue juga tau Tapi gue masih izin sama siapa coba Ya, ya lah Eh, Junit Gue bagi ya makanan lu ya Gue lapar nih Eh, kan Eh, gue bisa ikut karena stres kalau minta izin sama dia Orang lagi stres atau gue izin sama dia Kalau om mau ambil aja om makanannya Kalau masih kurang masih ada dalam Nah, ini pokoknya dari tadi lu Eh, isi Abang, abang alhamdulillah Abang gak makanan apa ya bang Eh, anggurin lah sih, anggurin lah Yeah, lagi 另 fate Oh Bang, bang Hey Bpi Aduh Nambat Bang Injil Bubi 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 amar submi LAUGHS Mais Gimana nih Apa nih, aduh Di mana nih Kita harus minta tolong. Tolong! Tolong! Kenapa ini? Mas, saya minta tolong dong. Tolong cari taksi untuk angkat babi Agi. Ya? Yaudah, yuk. Mas! Bos, kenapa, Bos? Tenang, Bos. Coba, Bos, ingat. Kita semua ini anak, Bos. Iya, Bos. Benar, Bos. Benar! Bos, Bos. Gue nggak peduli! Semuanya udah nyakitin Farah. Lu nyakitin Farah! Lu jangan nyakitin Farah! Iya, Bos. Lu juga! Lu juga jangan nyakitin Farah! Tapi, Bos. Tenang, Bos. Keadaan Bos belum stabil. Bos masih butuh perawatan. Farah peduli! Farah itu masih hidup! Sabar, Bos. Sabar, Bos! 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 Bos, jangan coba-coba kalian halangin gue. Wajar kalian! Kita kejar. Bob, apa perlu kita kejar, Bob Sundean, Bob? Jangan dikejar. Kita awasi aja dulu. Kita bisa mati kalau ngadapin orang stres. Baik, Bob. Dan gue bilang apa? Rezeki mah dari mana aja. Ini nih makanan nih. Bisa buat dua hari gue gak usah belanja. Gak usah keluar duit. Mantep kan? Oh, rupanya heran deh. Kenapa om Brono bisa kerja sama-sama guru Kinan ya? Eh, ini udah hukum dari sananya. Kalau orang gaulnya sama yang jahat, ketemunya sama yang jahat lagi. Gak kayak kita. Kita kan orang baik, ketemunya orang baik lagi. Cuma lu bawel. Tasi, tasi. Bang, tasi bang. Wah, ada isinya. Yaudah, saya nyelain ayo. Ayo, ayo. Ada apa ya om? Aduh, paling orang kecerakaan tuh. Butuh taksi. Kita turun yuk om. Tuh, korbannya dikerumunin sama warga. Tapi kok gak keliatan ya? Aduh, bawahnya udah geran nih. Pengen buru-buru balik, mandi, makan. Lu tau sendiri gue mau makan, lapar banget. Tapi om, orang itu butuh bantuan kita deh om. Aduh, eh banyak. Kita nih udah tiap hari kerjanya nolongin orang. Sekali-sekali pere, kek. Lanjut, bang. Ya, pak. Ya Allah. Semoga Bapak Agi gak kenapa-kenapa. Eh, mas gimana? Gimana? Taksinya dapet dah? Susah nyari taksinya. Aduh, gimana dong ini? Kita harus bawa Bapak Agi ke rumah sakit, mas. Tolong bantu dong. Gimana kalau pake motor aja? Oh, boleh. Yaudah, buruan Sarah. Ya lama-lama. Yaudah, saya ambil motor dulu. Oleh! Asah, ayah. Asah? Apa pun yangoi sudah ansar? Kenapa du? Gue rasa ada yang kebukin. Bang, tadi abang emang ada bisnis dikeroyok sama Ronald Makinan. Tapi bang, tadi SL megang dada. Udah, abang langsung kayak gini tadi. AP SL ada hubungannya sama gue tadi. Gue harus bisa meyakinkan Chelsea dan Bebe Aki. Kalau gue bisa dipercaya. Kalau mereka udah gak percaya. Selesai sudah. Bokap gue gak akan dapetin mustika itu. Chelsea sama angka kayaknya lagi gelisah. Apa jangan-jangan? Mereka lagi ngomongin gue ya? Gimana kalau Chelsea ngomong sama gue? Ngapain ke rumah Junet? Gue harus ngomong apa? Aduh, kok belum ada kabar dari siapa-siapa ya? Bebe Aki, Om Bima, Fahnya. Semuanya kenapa belum masih kabar sih? Iya juga, Kak. Tapi mungkin mereka lagi sibuk. Makanya belum sempat nelpon, Kak. Oh iya, kamu bener, Angga. HP kakak kok gak ada ya? Oh iya, jalan-jalan waktu itu jatuh lagi di rumah Yong Junet. Terus gimana dong, Kak? Kak Chelsea, gak ada siapa-siapa, Kak? Emang gak ada apa sih? Tapi, Kak akan ngerasanya kayak ada yang merhatiin kita, Angga. Tapi tadi yang gak liatin gak ada sih, Kak. Coba angga liatin lagi ya, Kak. Iya, tapi kamu hati-hati ya. Om Bima, Om Bima pokoknya harus waspada sama Guru Kinan. Karena Fahnya tahu banget siapa Guru Kinan. Dia bakal ngabisin siapa aja yang berani ngalahin dia. Aduh, lu gimana sih? Eh, jangan satu Kinan. 171 Kinan, gue beri. Tapi Om Bima, kata Bebe Aki, kita gak boleh ngeremin orang. Bisa-bisa kita sendiri yang gak waspada. Dan mudah dikalahin. Eh, lu denger ya. Itu sih prinsipnya si Agi aja. Soalnya dia kan udah tua, udah rentak gitu. Eh, kalau gue kan masih muda. Prinsipnya beda lagi. Ya, elah dikasih tahu malah sombong. Dasar Om Bima. Eh, enak aja ngatain gue sombong. Eh, lu tanya aja tuh. Sekampung Jawara, juga tahu gue tuh orangnya ramah-tamah. Untung Chelsea sama Angga gak ngeliat gue. Gue harus balik ke tempat bokap. Ren, mau ngapain dia? Turun gak lu dari motor gue? Ngagetin orang aja. Ngagetin? Eh, Ren. Lu tuh mau kemana sih? Terus dari mana? Kok tampang lu curigain banget? Maksud lu? Eh, gue tuh cuma penasaran aja. Kenapa sih? Lu tuh main pergi gitu aja. Padahal Chelsea tuh lagi butuh bantuan. Emangnya lu udah ketemu sama Chelsea? Ya, belum sih. Cepu banget sih lu. Eh, gue tuh cuma penasaran. Soalnya pas itu lu ke rumah Amjunet kan? Pasti lu mau nyelamatin Chelsea. Tapi sayang, Chelsea tuh selamat-selamat babi Agi. Kalau cepet sih. Eh, Ren. Gue kasih ide ya buat lu. Biar lu lebih deket lagi sama Chelsea. Gini nih. Lu deketin Chelsea dengan cara ajak nonton. Terus lu ajak kemana gitu? Ke tempat yang romantis. Lu ajak makan-makan. Terus lu kasih bunga. Tapi kalau gue sih oga dikasih bunga. Soalnya lebay gitu. Kayak gimana ya? Pokoknya lemah dan gak berdaya deh. Kalau gue sih sukanya diajak nonton Bella Diri. Lebih enak gitu. Terus makan-makan. Mantul. Gitu tuh. Pusing gue denger lu tau gak? Eh. Orang dibantuin. Ini lu turun. Enggak. Turun. Enggak. Ntar dulu. Gue belum selesai ceritaan soal Chelsea. Enggak banget gue. Eh, Ren. Eh, Ren. Kamu kemana? Ren. Eh, Ren. Kamu mau mati. Gue tuh gak sombong, baik hati, ramah tamah, rajin menabung, gemar membaca. Bang, ngomong sama siapa? Kayak orang gila ya. Iya. Eh, lu ngomong apa lu? Yang ngatain gue gila sih apa? Eh, enggak. Ini dia, bang. Saya, bang. Dia, bang. Iya. Lu, yang ngomong. Eh, gue nih lagi ngomong sama. Kemana sih, banyak. Banyak. Eh, ngatain gue gila sih, bang. Iya. Iya, bang. Iya, bang. Eh, ada kabur lagi. Eh, dia yang gila. Bukan gue. Makanan banyak ini. Apaan sih? Eh, Vanya sama bagi lagi mana? Ya, elah. Si Agi sih udah gede. Bukan anak kecil. Bisa jaga dirinya sendiri. Kalau Kak Vanya, om. Ah, si Vanya tadi ngeselin banget. Gue lagi jalan bareng gitu kan. Lagi ngobrol, ngobrol, ngobrol. Eh, gue ditinggalin. Gue ngomong aja sendiri, ngoce. Bisa ke warga, gue orang gila ngomong sendiri. Eh, pada gak tau aja. Gue kan pendekar hebat. Tadi aja tuh, gue hajar tuh. Si Kinan sama si Ronald. Lari terbirit-birit. Wih, emangnya om Biba pake jurus apaan, om? Ampe om Ronald sama Tante Kinan lari gitu. Eh, gue gitu loh. Jurusnya sih banyak tadi. Tadi gue lupa lagi. Tapi yang jelas, yang terakhir gue inget tuh. Apa dia lari terbirit-birit. Jurus badai laut selatan. Coba liat dong om. Alhamdulillah. Berarti Babe Agi udah selamat. Dan Fahnya juga baik-baik aja. Wih, hebat banget om Bima. Pantusan aja om Renang sama Tante Kinan lari. Bima gitu loh. Biar enakkan dikit gitu loh. Sini-sini. Esal. Esal duduk sini dulu ya. Be. Bentar ya. Saya ambil air panas dulu. Terempang. Jangan lama ya. Kasihin Bang Agi. Iya. Tepi-tepi-tepi-tepi-tepi-tepi-tepi-tepi. Bang, saya bikin ya. Nggak usah. Gue udah enakkan. Yaudah, Bang. Permisi dulu ya. Urusin Esal. Iya. Ayo. Ayo. Kita jalan lagi. Ayo. Jalan lagi. Ayo, saya. Waktunya bersih-bersih. Terus kita mau enak gambar-gambar. Ya. Oke. Gue masih mikirin bagaimana caranya gue sadar. Padahal katanya pingsan. Muka gue pucat. Ini dampak luka dalam gue telat diobatin. Masih luka parah. Tapi maksa lawan Ronald dan Kinnan. Gue coba cek tenaga dalam gue. Ternyata emang tubuh gue masih sakit. Be. Ini. Diminum dulu, Be. Ini. Terima kasih, nih. Mumpung masih hangat. Be. Esal gimana keadaannya? Gimana ya, Ape? Maksud lo? Ada yang aneh sama Esal, Be. Aneh-aneh, Ape. Jadi gini ya, Be. Tadi saat penghusi mau diserang sama Kinnan, aku sama Esal tuh dateng, Be. Terus tiba-tiba Esal itu tubuhnya itu kayak menyerap tenaga dalam hitam. Tenaga dalam hitam diserap Esal. Anak papa pintar banget. Mandi udah, wangi udah, bersih-bersih udah. Yang belom apa nih? Yang belom? Kok? 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 Ape, Ape, Iye. Si Esal punya kelebihan. Gue kudu cek dulu auranya. Eh, Bang. Dari-dari sih itu. Baru. Bu, Sin. Gue boleh gendong Esal nggak? Boleh, Bang. Boleh. Lihat. Tima, maaf. Eh, gendong apa, Be. Gak berapa tuh. Gak berapa. Silang, yuk. Sin. Esal nggak kenapa-kenapa, De. Baik-baik aja. Bener-bener. Tuhan, bener. Esal nggak apa-apa, Pak. Peke aja, Bang. Tau, cuman kan tadi pas Kinang ngeluarin ilmu, Si Esal langsung ngeluarin tangannya tuh ya. Iya, iya aja. Kan kita takutin nape-nape. Nah, kalau yang itu, gue kagak bisa jawab dah. Gue deteksi sih, gue kagak tahu nih kekuatannya dia. Kayak bayi biasa aja. Ya, Alhamdulillah. Ini berkah dari Allah. Sering-sering bersyukur. Ini kebaikan Allah. Mudah-mudahan bisa melindungi semua. Imit. Nih, gambar lagi. Kenapa? Gambar lagi. Gambar lagi. Tulis sini. Apa? Apa Esal yang bikin gue sadar tadi? Tapi bagaimana bisa? Gue nggak bisa ada penjawabannya. Ini keajaiban dan anugerah dari Allah. Yaudah, Be. Babe santai-santai aja dulu. Istirahat-istirahat gitu. Sambil aku buatin minum buat Babe. Iya, makasih nih. Gue jadi ngerepotin lu pahadih nih. Tidak. Ayo, Be. Wah, ada Babe aja gitu. Jailin ah. Jailin orang tua nggak baik. Babe nggak seru ah. Tau aja mau dijailin. Nah, langkah lu aja kagak sedingan kucing. Mana bisa jailin gue. Kenapa lu cengar-cengir gitu? Seneng banget, Romane. Iya, Be. Tadi Fanya ketemu Ren di rumah Om Junet. Pasti Ren mau nyelamatin Chelsea. Fanya yakin banget. Nggak sampai satu bulan. Dua minggu aja Ren sama Chelsea udah jadian, Be. Fanya aja tahu Ren ada di rumah Junet. Kagak mungkin tahu gitu aja. Pasti ada sesuatu. Be, kok diem aja sih, Be. Dijawab, kek. Atau apa, kek. Emangnya Babe nggak seneng apa? Be! Nah, makanan nih udah siap semua. Jadi sekarang kita tinggal nunggu Babe Agi sama yang lainnya. Tapi kok belum pada balik ya? Yaelah, Chelsea. Eh, ngapain nungguin si Agi? Udah makan aja sekarang. Terus setuju kan? Nggak. Chelsea pokoknya nggak setuju. Kok nggak setuju sih? Om. Kita makannya harus bareng-bareng. Ya? Ya elah, perut gue udah keroncongan nih. Eh, ntar ngences. Sambar dikit, Om. Assalamualaikum! Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Wah, Om Bima. Bang Rojak udah dateng tuh. Wah, udah si Rojak. Wah, pokoknya Om Bima harus ganti rugi. Barang dagangan gue. Bisa bangkrut gue kalau begini, mah. Jadi panjang di urusan deh. Gue kaya demen lah. Eh, eh, eh. Om, lo kemana? Eh, gue kalau disi Rojak, hilang langsung makan. Mau muntah malah. Wah, emangnya Om Bima lagi ada masalah ya sama Bang Rojak? Ada dikit sih ya. Eh, ntar. Lo beresin ya sama sama Bang Rojak. Biar damai. Iya, Om. Yaudah, kalau gitu biar ntar recil sih sama Angga. Coba omongin sama Bang Rojak ya. Ah, gitu dong. Itu namanya mantul. Mantap betul. Yaudah, Angga, yuk. Ya, elah. Ini makanan gue, jatah gue, pasti dihabisin sama si Rojak deh. Eh, mana gue lapar lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.